Jadi kita akan bahas hari ini tentang yang pertama adalah introducing. Jadi perkenalan tentang digital marketing. Sengaja saya bawakan untuk materi ini yaitu tinjauan dari sisi teori. Jadi ada beberapa sumber yang memang saya ambil meskipun saya sendiri juga melakukan aktivitas digital marketing sehari-hari. Tapi kita cocokkan lagi dengan teori apakah sama dengan yang kita lakukan selama ini. Hari ini tujuan kita pertama adalah bagaimana bisa mengerti apa sebenarnya konsep dari digital marketing. Yang kedua, kita akan coba mengenali lebih jauh sebenarnya digital marketing itu apa saja aktivitasnya. Lalu yang ketiga, setelah kita tahu digital marketing, maka kita juga ingin tahu skill-skill apa saja yang dibutuhkan untuk bisa seseorang menjadi digital marketer. Lalu yang terakhir adalah job opportunity, peluang kerja. Apakah memang digital marketer ini merupakan profesi yang benar-benar bernilai dan dibutuhkan, apalagi di zaman digital seperti ini. Sekarang kan semua aktivitas kehidupan kita boleh dibilang hampir sebagian besar menggunakan digital, menggunakan handphone misalnya. Dan ada beberapa penelitian di Indonesia itu rata-rata menggunakan handphone itu sampai 8 jam sehari. 8 jam sehari luar biasa. Tapi nanti kita akan lihat apakah teori-teori yang ada itu mendukung seperti itu, sekaligus kita akan meluruskan konsep-konsep yang digunakan dalam digital marketing. Kata digital marketing sendiri ada dua kata, ada digital dan marketing. digital sendiri kalau secara ilmu komputer itu biasanya ada namanya bilangan binar, 0 dan 1. Itu yang kode-kode yang perkembangannya sekarang kita dengar istilah coding. Program-program coding. Nah digital sendiri, digital teknologi sendiri itu pada prinsipnya dia mengkompres data yang atau informasi yang besar menjadi kecil. Karena sudah berhasil dikompres jadi kecil, maka mudah untuk dikirimkan. Jadi mudah dan cepat untuk dikirimkan ke tempat yang lain. Kalau kita bayangkan saja misalnya, dulu pada waktu kita yang mahasiswa, kalau mau bimbingan skripsi misalnya, itu harus nge-print dalam jumlah yang tebal, dibawa ke sana kemarin. Tapi sekarang bimbingan tinggal soft file-nya di dalam jumlah yang kecil, storage-nya kecil, lalu kita kirim, sudah simple. Jadi itulah digital teknologi contohnya. Kemudian dalam kehidupan, digital teknologi juga sudah digunakan oleh orang untuk berkomunikasi. Kita komunikasi dengan orang seperti sekarang ini sudah menggunakan digital teknologi. Kemudian untuk belajar, apalagi sejak ada pandemi, itu juga sering kita pakai untuk belajar. Kemudian dalam bekerja. Ada yang sering menggunakan pada waktu work from home misalnya. Itu sudah pakai digital teknologi. Atau mungkin bidangnya juga bidang-bidang teknologi. Nah, marketing sendiri, kata marketing sendiri, itu dari beberapa waktu, itu mengalami perubahan makna. Perubahan makna dari waktu. Waktu, tapi yang saya coba angkat di sini adalah makna marketing yang terakhir disampaikan oleh Kotler dan Armstrong dalam buku Principle of Marketing tahun 2018. Yaitu marketing itu merupakan proses sebuah perusahaan bagaimana supaya bisa terhubung dengan customer, terhubungan dengan customer, menjaga hubungan yang kuat dengan customer, strong customer relationship, dan menciptakan nilai bagi customer, kemudian supaya customer nanti memberikan value juga kepada perusahaan. Jadi, kalau boleh kita ambil gampangnya, marketing itu sebenarnya berfokus pada dua hal, dua tujuan, yaitu pertama adalah bagaimana mengkait customer baru, bagaimana memperoleh customer baru dengan menjanjikan nilai kepada customer, kemudian bagaimana bisa menumbuhkan atau mengembangkan customer yang sudah ada dengan cara memberikan atau mendeliver nilai dan kepuasan. Jadi, intinya adalah kita potong lagi adalah customer relationship. Jadi, marketing itu tujuannya adalah untuk memperoleh atau membina atau mengembangkan customer relationship yang tujuannya nanti supaya bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian, ada beberapa misconception yang saya lihat, saya pantau juga di beberapa media, beberapa black media online, dan lain-lain. Kadang-kadang suka disamakan istilah marketing dengan selling. Marketing dengan selling. Padahal marketing dan selling itu merupakan dua hal yang berbeda. Contoh misalnya, kita sebenarnya menjual barang, tapi kita sudah bilang itu marketing. Padahal marketing tidak hanya menjual saja. Jadi, selling itu adalah bagian dari marketing. Kalau kita inventarisir, maka kita bisa lihat di slide bahwa ada perbedaan-perbedaan antara marketing dan selling. pertama, yaitu marketing. Itu istilahnya kita mencoba menawarkan kepada customer barang atau jasa, tapi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh customer. beda dengan selling. Selling itu kita sudah ada barangnya, kemudian kita tawarkan, kita paksakan customer atau pelanggan untuk membeli barang yang kita punya. Jadi, itu esensinya seperti itu. Jadi, kalau marketing sebenarnya apa yang diinginkan konsumen, kita berusaha memenuhi apa yang diinginkan itu. Misalnya, menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan mereka, dan seterusnya. Jadi, kalau selling ini produknya sudah ada, tinggal kita suruh mereka beli. Kemudian ada beberapa aspek lain, yaitu misalnya beginning point. Beginning point itu, kalau marketing adalah marketplace. Jadi, pasar. Dilihat dari awalnya dari pasar. Apa kebutuhan pasar? Kalau selling, itu dari factory, dari pabrik. pabrik memproduksi barang. Jadi, produknya dulu diadakan, baru nanti diusahakan dilempar ke pasar. Kalau marketing, bagaimana keinginan pasar yang harus kita penuhi? Dengan beginning point seperti itu, maka cara pandangnya, kalau marketing adalah outside in, jadi dari luar masuk. Kalau yang selling, inside out. Terus, concentrate on. Jadi, konsentrasinya pada marketing adalah consumer need. Kebutuhan dari konsumen. Kalau produk, kalau selling, itu dari produk kita. Jadi, dari sisi perusahaan. Kemudian, business planning. Perencanaan bisnisnya juga berbeda. Kalau marketing itu, perencanaannya untuk long term. Jangkanya panjang. Karena namanya menjaga customer relationship, tentu butuh waktu, mereka harus beli lagi, dan seterusnya. Sedangkan kalau selling, short term. Dengan business planning, dengan jangka waktu seperti ini, maka orientasi marketing itu adalah profit. Profit yang berkesinambungan, sedangkan selling adalah volume. yang menjual sebanyak-banyaknya. Meskipun yang diharapkan juga profit. Kemudian cost price atau harga, kalau marketing itu market ascertain. Jadi, kalau misalnya kita lihat seberapa besar customer memberi value kepada produk kita, maka kita bisa menentukan harga yang berbeda. Tapi kalau selling biasanya dihitung dari cost of production. Berapa biaya produksi kita mau untung berapa, kita jual berapa. Itu namanya cost of production. Jadi sederhana. Tapi kalau yang marketing tadi, lebih kompleks daripada itu. Lalu perlu kita ketahui juga adalah marketing evolution. Ini nanti berkaitan dengan digital marketing ini sebenarnya masuk di era yang mana. Jadi perkembangan marketing ini dari mulai marketing 1.0, 2.0, sampai 5.0 yang terakhir ini. 5.0, ini saya lihat di bukunya Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan 2021. Nah perkembangannya mungkin yang pernah mengikuti manajemen pemasaran, itu bisa kita kenal ada marketing di 1.0, itu ada namanya 4 piece atau 4 P. 4 P ada product, price, place, dan promotion. Pada waktu kita membahas itu, berarti itu product centric marketing. Jadi dari sisi perusahaan, kita harus membuat produk yang bagus, berkualitas, kemudian harganya berapa, bagaimana cara kita mendelivery barang itu ke konsumen, ada channel distribusi, place, dan bagaimana mempromosikannya. Itu 4 P. Lalu berkembang di marketing 2.0, itu sudah berubah menjadi customer centric marketing, mulai memperhatikan aspek-aspek dari konsumen. Di sini yang muncul istilah STP, ngetopnya STP. Ada segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi itu biasanya konsumen di segmen. Misalnya contoh berdasarkan demografi, berdasarkan usia, jenis kelamin, mungkin juga pendapatan, atau lokasi, dan seterusnya. Kemudian ada targeting. Konsumen mana yang dituju, yang cocok untuk mengkonsumsi barang kita. Lalu positioning, bagaimana persepsi konsumen terhadap barang kita. Apakah barang kita memang sudah terkenal bagus, atau mungkin baru, dan seterusnya. Ini juga muncul konversi yang dulunya 4 P menjadi 4 C. 4 C ini sebenarnya konversi saja dari 4 P. Yang tadinya produk, karena customer centric, itu menjadi customer value. C pertama itu jadi customer value. Kemudian C kedua, kalau di pay to price, yang C kedua adalah cost. Cost, berapa biaya yang harus dibayar oleh konsumen. Kemudian yang ketiga adalah place atau distribusi. Di sisi konsumen, itu dianggap sebagai convenience. Convenience itu adalah kenyamanan atau kemudahan untuk mengambil barang, atau memperoleh barang dari produsen, atau dari toko, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, P keempat adalah promotion. Ini maksudnya kalau di konsumen, itu dianggap sebagai communication. Jadi ada 4 C. Jadi ada customer value, bagaimana konsumen menilai produk kita. Kemudian ada cost, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk kita. Kemudian convenience, mudah tidak untuk memperoleh barang kita. Dan C keempat adalah communication, komunikasi dari promosi. Ini biasanya untuk barang. Kalau untuk jasa, ada lagi 7P, nanti berkembang lagi jadi 7C. Tapi itu masih marketing 1.0 sama 2.0. Kemudian selanjutnya berkembang menjadi marketing 3.0, atau human centric marketing. Itu ada kemanusiaan. Di sini masuk etikal, etis, ada sosial, bahkan lebih dikenal marketing 3.0 itu adalah spiritual. Masuk spiritual. Jadi perusahaan di sini mulai membangun image yang baik-baik bahwa perusahaan kita adalah perusahaan memperhatikan hak asisi manusia, memperhatikan lingkungan hidup, memperhatikan. Jadi muncullah di sini, perusahaan-perusahaan mulai memunculkan CSR dan sebagainya. Itu untuk membangun public relation yang baik di masyarakat bahwa perusahaan kita memang memperhatikan human, kemanusiaan. Kemudian yang berikutnya adalah marketing 4.0. Di sinilah mulai bergeser, tradisional, digital marketing mulai dari sini. Digital marketing mulai dari sini. Jadi bagaimana mengkomunikasikan dan menyampaikan, menggunakan multi-channel marketing. Banyak channel yang bisa digunakan. Jadi tidak murni 100% yang tradisional ditinggalkan, terus berganti digital, tapi mulai dikombinasikan. Jadi mulailah di sini digital marketing mulai dipelajari, mulai diterapkan, dicoba-coba, dan seterusnya. Yang terakhir, yang terbaru, saya kira ini perkembangannya masih lama. Marketing 5.0. Teknologi for Humanity. Jadi marketing 5.0 ini juga merupakan integrasi antara marketing 3.0 dan 4.0. Intinya adalah di marketing 5.0, yaitu dulu istilahnya ada namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kita membuat teknologi itu atau membuat kecerdasan untuk meniru manusia. Seperti robot. Jadi robot yang diciptakan itu diberi kecerdasan supaya seperti manusia. Itu artificial intelligence. Sedangkan di 5.0 itu mulai menggunakan intelligence amplification. Yaitu bagaimana manusia bisa berkembang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi. Sebenarnya ini sudah kita alami. Kita sendiri sekarang bisa tambah pinter, tambah cerdas, tambah praktis, dan sebagainya karena teknologi itu yang kita namakan intelligence amplification. Nah untuk tahunnya, kapan sih marketing 1.0 sampai 5.0? Tahun-tahunnya seperti ini. Jadi marketing 5.0 itu mulai dari 2021, nanti dan seterusnya. siapa saja yang nanti akan generasi mana saja yang akan banyak merasakan itu, ini sudah kita coba tarik garis. Itu ada beberapa generasi yang kita kenal. Ada baby boomers, ada gen X, ada gen Y, generasi Y, ada generasi Z. Ada juga yang generasi alpha yang terbaru. Yaitu yang lahirnya tahun 2010. Sampai sekarang. Sekarang berarti dia masih umur 11 tahun. Kalau kayak saya mungkin masuk gen X ya. Gen X. Kemudian kalau Mbak Loren mungkin masuk di gen Z. Tentu, apa namanya, dulu pada waktu masa-masa, misalnya tahun 2010-an, gen X, itu yang kena adalah marketing 2.0 dan marketing 3.0. Jadi sasaran kita, kenapa kita perlu mengetahui ini adalah yaitu digital marketing. Tadi itu masuk kategori di marketing 4.0. Sehingga sasarannya adalah yang kena adalah kalau ada gen Y dan gen Z. Termasuk nanti gen alpha. Yang berikut adalah digital marketing. Itu sebenarnya merupakan irisan dari beberapa aspek. misalnya teknologi. Jadi digital marketing itu ada teknologi. Jadi terlibatlah teknologi di dalam digital marketing. Seperti tadi kita sudah singgung di awal. Kemudian ada marketing touch. Marketing touch itu bagaimana cara kita gunakan strategi marketing. tadi ada marketing 3.0 seterusnya. Kemudian digital marketing juga digunakan dalam komunikasi. Komunikasi itu dipakai dalam digital marketing. Plus distribusi. Contoh misalnya, distribusi itu intinya adalah bagaimana mendeliver produk dari produsen bisa sampai konsumen. Sekarang contoh paling sederhana di digital marketing pengaruhnya terhadap distribusi. Misalnya kalau kita membeli barang, kita ingin makan misalnya. Kita ingin makan, berarti produknya yang kita ingin peroleh adalah makanan. Tidak perlu kita mencari kemana-mana cukup gunakan teknologi. Kita pesan makanan sudah ada di depan pintu pagar. Itu namanya distribusi yang dimudahkan oleh digital marketing. Kemudian digital sendiri merupakan alat yang sangat powerful karena bisa memperkuat relationship. Sebenarnya ini bahasa positif. Kadang-kadang kalau di zaman sekarang kita lihat digital juga bisa juga memperburuk relationship tergantung penggunaannya. Tapi kalau dalam sisi pemasaran, digital ini merupakan alat yang sangat bagus untuk digunakan dalam membangun brand, image, kemudian memperkuat relationship dengan konsumen. Kemudian menurut Kanan dan Lee, itu juga mengatakan bahwa dengan di digital marketing kita bisa menggunakan digital teknologi untuk menciptakan value dengan perspektif yang baru, dengan memberi pengalaman yang baru juga kepada konsumen yang baru, pelanggan baru, bagaimana berinteraksi model baru, dan seterusnya. Jadi banyak hal-hal yang kita alami yang baru-baru karena adanya teknologi dan digital marketing. Di sebelah sini ada, kita lihat ada beberapa data bahwa digital marketing itu ternyata banyak digunakan dan ini khusus, apa namanya, yang contoh misalnya ada 62 persen perusahaan menyadari bahwa kenaikan penjualannya itu setelah mereka mendesain mobile-friendly website. Jadi mereka bikin website, tapi yang mobile-friendly bisa dilihat di handphone dan seterusnya. Kemudian juga smartphone. Smartphone itu juga merupakan alat yang digunakan, sebagai besar digunakan untuk melakukan searching. Kemudian juga video, video marketing. Sekarang orang lebih suka melihat video-video yang visual, karena di situ dia sudah bisa melihat ada informasi yang banyak yang bisa didapat daripada membaca. Waktunya pun lebih cepat, lebih indah, dan seterusnya. Kemudian ada perkembangan lagi sudah menggunakan voice search engine. jadi kita mau cari apa tinggal pakai suara. Bahkan sering saya lihat juga orang ingin tahu sebuah benda tinggal difoto bendanya langsung muncul namanya. Itu image search engine juga. Perkembangan ini yang tidak akan berhenti sampai di sini saja. Nanti ke depan kita belum tahu masih akan ada lagi perkembangan-perkembangan yang tidak kita duga, yang mungkin nanti susah diterima akal oleh generasi-generasi yang lama. Misalnya baby boomers atau generasi saya misalnya. Kok bisa sekarang seperti itu? Dan seterusnya. Tentu yang generasi-generasi terbaru mulai, bahkan sudah hidup dengan perkembangan digital seperti itu. Nah, apakah kita harus meninggalkan digital marketing? Tradisional marketing? Terus kita pakai digital marketing saja? Ternyata dari beberapa perusahaan, beberapa survei, bahwa belum waktunya kita meninggalkan tradisional marketing. Jadi harus diterapkan dua-duanya. Itulah yang kita sebut integrated marketing. marketing yang terintegrasi antara digital dengan tradisional. Karena ada beberapa aspek yang memang atau beberapa konsumen mungkin yang memang masih nyaman dengan yang tradisional, tapi ada juga yang digital. Contoh-contoh dari digital dan tradisional ini bisa kita lihat. Jadi tradisional itu kayak yang ya paling tidak bukan digital. Seperti kita lihat ada gambar logo, kemudian ada pakai kartu nama, ada brosur, ada banner atau spanduk di jalan. Kemudian ada outdoor advertising, dan lain-lain. Televisi dan radio pun masuk dalam kategori tradisional marketing. yang digital marketing, yang di sebelah ada website, ada content marketing, SEO, dan lain-lain. Ini akan kalau kita ikut pelatihan atau kursus digital marketing, ini akan dibahas secara detail. Mohon maaf Pak Eko, maaf izin Pak Eko. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak Eko. Oh cepat ya. Tidak terasa. Alhamdulillah. Menarik, sangat menarik Pak Eko. Mudah-mudahan tidak tidurnya. Oke, saya coba persingkat. Jadi, ada juga istilah push marketing dan full marketing. Push marketing itu adalah kita mencoba membuat strategi di mana perusahaan mengirimkan produk atau memaksa informasi tentang produk kita atau pesan tentang produk kita kepada pasar. Itu namanya push. Nah, alatnya bisa banyak ya. Contohnya, nanti bisa kita diskusikan. Sedangkan full marketing itu adalah di mana strategi ini biasanya dipakai apabila konsumen sudah mulai tertarik dengan produk kita dan mereka akan men-searching men-searching produk kita. Sejaknya biasanya kalau pakai internet pakai browser dan seterusnya. Itu namanya full. Kemudian digital marketing channel ini ada beberapa. Ada SEO. SEO itu ada yang paling umum ada SEO on page ada SEO off page. Itu bisa diajarkan nanti. Kemudian ada email marketing. Email marketing ini yang biasanya kalau yang di digital marketing ada pakai HTML email gitu ya. Di blast dan seterusnya. Kemudian ada social media marketing yang menggunakan social media. Ada juga paperclip baca atau bayar. Kemudian ada mobile marketing ada video content marketing. Lalu kompetensi apa yang perlu dimiliki untuk menjadi digital marketing. Nah, di Indonesia itu ada namanya SKKNI kurang S-nya. SKKNI standar kompetensi kerja nasional. Inilah yang dibutuhkan kompetensi-kompetensi ini. Biasanya kalau kita sudah punya kompetensi ini maka kita bisa ikut sertifikasi kompetensi di BNSP melalui LSP. Kemudian ini adalah skill-skill yang bisa dipatih untuk menjadi digital marketing. Kemudian dua slide lagi. Ya, baik Pak. Digital job-nya gimana? Ini saya coba cari salah satu contoh saja ada di job street-nya. Gajinya sekitar-sekitar gini. 3,5 sampai 15 juta. Ini di Indonesia. Tapi kalau di luar ternyata modelnya ada yang per hour. Ada per month, ada per year. Ini di Amerika, USA. Lumayan sih gede. Jadi kalau sudah sampai bisa go internasional luar biasa. Saran dari saya adalah untuk meningkatkan skill kita, kita harus ikut kursus. Kalau bisa ikut kursus digital marketing di Riff Guru. Kemudian ikut sertifikasi sebagai bukti. Kalau kita belum pernah punya portfolio, bisa kita ikut sertifikasi dulu. Supaya kita diakui. Ini adalah referensi yang saya ambil dari beberapa pustaka. Kira-kira itu saya tutup dengan sesuatu quote yaitu the greatest of force I should say is to be conscious of it. Maksudnya kesalahan terbesar kita adalah kalau kita tidak kita menyadari bahwa kita ini tidak punya arti sama sekali. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita itu punya arti. Sekian dari saya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.